Terima kasih telah menonton 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 Dan itu jatuhnya pagelarannya cukup gede dia sama gue Dan gue diragukan oleh orang-orang karena gue bukan laki-laki Pernah Mungkin lebih ke personal ya Karena mungkin dulu waktu nyokap gue sebelum menikah itu Dia adalah seorang koterja Terus setelah menikah mungkin ada dorongan atau ada stigma dari keluarga bokap gue yang kayak Lo ibu rumah tangga, lo harus dirumah jaga anak Dan lo harus selalu siap di saat suami lo pulang kerja gitu Jadi disitu mungkin nyokap gue kayak pas pertama mungkin dia menerima-menerima aja gitu Tapi lama-kelamaan kayak dia tidak mendapatkan kebahagiaan dan kebebasannya dia sendiri untuk misalnya bekerja gitu Gue coba untuk ngobrol sih sama keluarga dari bokap gue khususnya dari nenek gue Karena gue tidak mau ngelihat nyokap gue sedih aja gitu Bukan lebih kesedih sih mungkin kayak dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan Atau karena hanya mengurus rumah dan suami doang Gue sendiri setuju gak kalau dipimpin oleh perempuan Baik di pekerjaan maupun pada level negara? Setuju-setuju aja Balik lagi sama statement yang tadi gue kasih tau Kalau misalnya asalkan dia punya kompetensi yang luar biasa untuk menduduki atau menjabati satu tempat Itu gak masalah Kalau gue setuju-setuju aja Karena menurut gue gini Kalau emang skill orang tersebut, kemampuan orang tersebut lebih dari lawannya yang maaf laki-laki misalnya Ya emang kenapa gitu Kayak gini kan soal kemampuan aja ya Bukan soal, ih lu laki-laki lu cocok jadi pemimpin gitu kan Gak juga sebenernya Kalau emang perempuan itu yang punya skill dan kemampuan yang lebih bagus Ya udah dia cocok dong jadi pemimpin gitu sih Oke, kalau dari gue ini pendapat pribadi ya Pemimpin itu lebih baik laki-laki Gue percaya dengan Naluria yang 4 laki-laki itu agar lebih rasional Perempuan lebih emosional But, tapi kalau gak ada laki-laki yang kualitinya cocok untuk jadi leader Ya perempuan yang maaf gitu Lu setuju gak kalau perempuan mesti memperoleh gaji yang sama dengan laki-laki? Kayak yang tadi gue bilang Kalau misalnya emang dia punya kemampuan yang lebih, skill yang lebih Harusnya gak apa-apa dong Mau sama ataupun malah lebih Kalau misalnya emang skill yang lebih bagus, kemampuannya lebih bagus Harusnya emang dapet yang lebih dong ataupun sama Kan gak selamanya kayak kalau Ya karena gue perempuan juga Gak selamanya kalau misalnya dia laki-laki terus dia lebih Wow gitu Karena perempuan sekarang juga banyak kok yang nunjukin kalau mereka juga wow gitu Setuju Bahkan kalau bisa lebih Karena balik lagi Kalau misalnya perempuan itu lebih hebat daripada laki Dan mungkin saja Kayak menjadi seorang direktur, pemimpin negara Jadi menurut gue Bisa-bisa aja untuk menjadi seorang perempuan yang memiliki gaji yang lebih besar Daripada pria Oh setuju Karena menurut gue tuh gaji dinilai dari keahliannya Setuju Karena menurut gue gaji itu kan dinilai dari kinerja seseorang ya Bukan karena gender dia wanita atau laki-laki Kalau misalkan wanita itu emang pekerja keras Gue sih setuju banget kalau gaji dia lebih besar dari laki-laki Setuju gak perempuan sebaiknya gak sekolah tinggi-tinggi? Enggak setuju Enggak setuju gue Karena menurut gue Kalau misalnya wanita mempunyai pendidikan tinggi Itu akan mempengaruhi kualitas dari anak yang akan dibuatnya Enggak setuju lah Perempuan boleh sekolah tinggi-tinggi Sejauh dia mau gitu ya Tergantung jalan dirup yang dia pilih gitu Wah enggak setuju banget Sorry banget nih Karena menurut gue pendidikan itu penting ya Bukan cuma ketika dia jadi ibu rumah tangga Tapi pendidikan itu penting ketika dia akan mengurusi dan mengajari anaknya di rumah Setuju enggak Enggak Karena menurut gue Perempuan maupun laki-laki Mereka berhak menentukan apa keinginan mereka Mereka berhak dapat ilmu setinggi-tingginya Ilmu seluas samudera siapapun berhak Bukan perempuan atau laki-laki doang Setuju enggak laki-laki gak boleh menunjukkan emosinya Oh itu enggak setuju dong Karena Walaupun tadi gue bilang laki-laki lebih rasional Tapi emosi itu kayaknya Naluria semua manusia ya Jadi mungkin tapi suka ada stigma yang Ya kalau cowok Apa namanya Nangis itu enggak pantes apa Enggak juga gitu Boleh-boleh aja Atau emosi yang berlebih Kayak itu boleh-boleh aja Itu lebih ke attitude atau karakter aja sih Gue terakhir nangis Oh pas nikah sungkem sama orang tua gue Enggak seru ya masalahnya Enggak Karena emosi itu kan Bawaan dari setiap manusia ya Dan kalau misalnya laki-laki tidak boleh Menunjukkan emosinya Gimana cara menyeluruhkannya Ya mungkin Tidak boleh yang sampai fisik Atau seperti apa Cuman ya tetap Mereka laki-laki masih boleh Untuk menunjukkan emosinya Setuju enggak Perempuan berhak memutuskan Untuk mengenakan baju apa aja Tanpa paksaan Pengaruh Dan pujukan dari orang lain Kalau bicara kestara jinder Setuju Jadi bebas Dia mau berpakaian Apa aja ya Ini diluar dari Perdoman hidup Atau Landasan hidup yang dia pilih Tapi Secara rights Hak Boleh apa aja Kalau itu istri lo gimana Enggak setuju Karena Bagi gue Itu enggak berbicara Hal kestara jinder Tapi hal yang lebih luas dari itu Jadi gimana Pedoman yang kita pegang Untuk kita ngejalanin Kehidupan bersama Gitu Jadi mungkin kalau dari gue Pedoman yang gue ambil Misalkan agama gitu Nah Ketika ada pertanyaan yang Agak dilematis kayak gitu Gue akan lebih Cari patokannya Oh di agama enggak boleh Ya udah enggak boleh Setuju banget Karena menurut gue Setiap wanita itu Berhak ya Mengeluarkan kayak Apa sih yang pengen dia pakai Apa sih yang dia pengen Utarakan lewat tubuhnya Lewat Omongannya Ataupun lewat Style fashionnya Itu enggak masalah sih Setuju banget Karena menurut gue Kita punya Hak untuk Menggunakan apa aja gitu Jangan sampai Karena pengaruh eksternal Kita jadi Terpengaruh Dan tidak bebas Untuk Mengepresikan Perasaan kita Atau misalnya Kemauan kita gitu Karena kan yang jalan itu Kan kita sendiri Setuju Karena menurut gue Cara berpakaian itu Sama kayak ekspresi Jadi Mau lo pakai baju apapun Itu terserah lo Selama lo nyaman Dan Buat diri lo Semakin pede Setuju enggak Pernikahan di bawah umur Berimpak buruk Bagi anak Anaknya dia Atau Si Yang nikah Oh kalau yang nikahnya ya Yang nikahnya Atau anaknya nih Yang nikah ya Kalau yang nikah Setuju enggak setuju sih Karena kalau bicara Kedewasaan kan Enggak masuk Tapi kalau secara biologis Kan ada kayak dokter tuh bilang Ketika mungkin pernikahan Di usia dini Ya kesehatannya belum mumpuni Untuk misalnya punya anak Gitu ya secara medis Tapi kalau Secara Kedewasaan Gue sih enggak setuju Jadi ada aja mungkin Umur 20 udah Memang lebih dewasa gitu Bisa aja Jadi oke oke aja Setuju banget Karena menurut gue Pernikahan itu Sulit ya Kalau nikah Sahnya doang itu gampang Tapi Perjalanan marriage-nya Itu yang susah Setuju Karena Sekarang kan Wanita Perempuan itu Minimal umurnya Kalau enggak salah Itu 18 ya Dan itu kayaknya Masih Umuran SMA Kelas 3 Atau mau naik ke kuliah Semester 1 Dan itu menurut Menurut gue pribadi sih Belum yang Siap banget gitu ya Kecuali emang Dia nya udah siap Tapi Kalau emang Harus dipaksain Nikah muda Kayaknya Enggak Dalam Seasonable Development Goals Yang disepakati oleh Para pemimpin dunia Termasuk Indonesia Kesetaraan gender Menjadi tujuan nomor 5 Makanya Penting banget nih Buat kita Untuk lebih aware Mengenai Kesetaraan gender Nah pengertian Kesetaraan gender sendiri Sebenarnya merujuk Kepada suatu keadaan Setara antara Laki-laki dan perempuan Dalam pemenuhan Hak dan kewajiban Dilansir dari www.kemenco.co.id Tantangan Kesejahteraan gender Diukur dari gender gap Indonesia berada Di ranking 93 Nah indikator gender gap Ada 4 Yaitu Pertama Partisipasi ekonomi Kedua Kesetaraan Dapat capaian pendidikan Dan yang ketiga Ada kesehatan Serta survivability Dan yang keempat Ada political empowerment Atau pemberdayaan politik Hal ini tercermin Dari indeks Sesetaraan gender Yang dirilis oleh Badan program Pembangunan PBB Yaitu UNDP Indonesia berada Pada peringkat 103 Dari 162 negara Atau terendah ketiga Se-ASEAN Jika dilihat Dari data lain Seperti Indeks pembangunan gender IPG Di Indonesia Per 2018 Berada di angka 90,99 Kemudian Indeks pemberdayaan gender IDG Berada pada Angka 72,1 Nah apa sih Yang bisa kita lakukan nih Untuk mengurangi Kesetaraan gender Yang pertama Yaitu Menerapkan mindset Bahwa setiap gender Berhak memperoleh Perlakuan Hak dan kewajiban Kesempatan yang sama Dalam setiap bidang Dan kita juga Perlu menanamkan nih Pola pikir bahwa Perempuan dan laki-laki itu Adalah setara Kesetaraan gender ini Memastikan kaum perempuan Dan laki-laki memiliki Aksesibilitas terhadap Sumber daya Serta dapat Berpartisipasi Dan terlibat dalam Proses pembangunan Sesuai dengan Kepentingan dan Aspirasinya Pro dan kontra Mengenai kesetaraan gender Akan selalu menjadi Bahasanya menarik Terutama Perjuangan Beberapa perempuan Terhadap Pencapaian hak Dan mengurangi Diskriminasi Naiknya perempuan Dalam kancah politik Sebagai bagian dari Women empowerment Atau pemberdayaan perempuan Nah kalau menurut kamu Gimana nih Yoters Tulis pendapat kamu Di kolom komentar ya Dan sampai ketemu Di video selanjutnya See you on top Sub indo by broth3rmax